menjelang 40 hari kematian perdagung senior Imam S. Arifin di Kalianget Sumeneb Madu pada umumnya masyarakat desa kelahiran artis dan lutsenior almarhum Imam S. Arifin dusun tambangan desa Kalengen Timur kecamatan Kalengen Sumeneb Madu mayoritas masyarakatnya dusun tambangan Kalengen Timur adalah kalangan Tlatul Nurama termasuk keluarga besar artis dan lutsenior Iyil almarhum Imam S. Arifin sebagai warga NU tentu dalam acara setelah penguburan almarhum di malam pertama yaitu yasinan dan tahlil bersama yasin salawat dan tahlil pastri gila di rumah almarhum mulai satu harinya sampai tujuh hari seperti dalam tradisi adat Kalengen Sumeneb Madu setelah tujuh harinya untuk kalangan kerabat dekat dan keluarga mengadakan ngaji yasinan bersama hingga sampai empat tujuh hari dengan dasar alasan agar keluarga yang ditinggal tidak langsung begitu sepi di rumahnya dan menghibur keluarga yang ditinggalkan lebih dari hal itu menjadi harapan besar yang meninggal agar diringankan dari siksa sebagai keluarga besar dan sekaligus anak dari almarhum Imam S. Arifin resti lebih awal berangkat ke Kalengen Sumeneb Madu sedangkan Nana Marbiana juga Dinda menurut info akan berangkat di hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 bagaimana dengan Indra padahal banyak netizen yang ingin tahu dengan Indra anak laki-laki pertama almarhum Imam S. Arifin namun Indra masih belum bisa pulang untuk ikut acara 40 hari almarhum ayah anda tercintai ketidak pulangan Indra karena dari begitu sangat ketatnya aturan kerjanya sehingga masih saja tidak bisa pulang berkumpul bersama keluarga besarnya di Kalengen Sumeneb Madu namun kata resti sangat menyayangkan sekali Indra tidak bisa bersuah dengan keluarga besarnya di Kalengen Sumeneb Madu resti mengatakan kalau selama ini komunikasi dengan Indra sering sekali jelasnya kita tentu juga terpanggil untuk ikut serta mendoakan almarhum Imam S. Arifin semoga tenang di alam sah, diampuni dosa-dosanya dan diringankan siksa kubur Amin Amin Ya Rabban Anam Amin 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 Terima kasih.